Pembesar 22 korban luka akibat kapal terbakar di pelabuhan pelawan Kota Medan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara satu korban tewas diduga basih berada di dalam dok kapal. Seluruh korban merupakan pekerja yang sedang melakukan perbaikan kapal. 22 korban luka bakar menjalani perawatan di rumah sakit Angkatan Laut Komang Makes dan rumah sakit Prima Husada Cipta Medan. Dari 22 korban, 5 orang di antaranya telah dioperasi dan 16 korban lainnya sudah diperbolehkan untuk pulang. Seluruh korban merupakan pekerja di PT Waruna yang sedang melakukan perbaikan kapal minyak mentah di dermagau Waruna di kawasan pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat belasan pekerja sedang menunggu untuk dievakuasi di atas kapal. Beberapa pekerja terlihat menuruni tangga kapal satu persatu. Yang lima sudah pulang, berdapat jalan. Yang enam ini dirawat, mau dioperasi. Mudah-mudahan semua mereka selamat, mungkin bisa sembuh, ya. Kita doakan bersamalah. Dalam insiden tersebut, satu orang pekerja diduga tewas terjebak di dalam kapal. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudha Bahar, INews, Melaporkan.